Beda kelas Aurel Hermansyah vs Bela Bonita Setelah di Jember Fashion Carnival 2024 jadi sorotan publik Dilansir dari suara.com Dua selebriti Aurel Hermansyah dan Bela Bonita tampak beradu kecantikan di Jember Fashion Show 2024 pada Minggu 4 Agustus 2024 Keduanya tampil mengenakan kostum serta riasan yang disediakan oleh brand-brand yang mereka wakili di JVS Sayangnya, tak sedikit warganet yang menilai Bela Bonita tampil lebih menawan ketimbang Aurel Hermansyah Aurel dinilai tampak lebih tua dari usianya sehingga menjadi kalah jauh dari sosok Bela Bonita Aurel sekarang benar-benar mirip banget bong-bong tulis seorang warganet Meskipun begitu, tak sedikit pula yang pasang badan membela Aurel Hermansyah Beberapa warganet menilai kendati tampak lebih dewasa Aurel Hermansyah punya lebih banyak kekayaan dan lebih berkelas ketimbang Bela Bonita Lantas, seperti apa perbandingan kedua sosok selebriti kondang itu? Bela Bonita, ternyata sempat teku di profesi mirip sang suami Bela Bonita, gini menjadi sosok pendabing hidup penyanyi dangdut Denny Chaknat Kendati kerap tampak sebagai pendukung karir sang suami, Bela Bonita sebenarnya adalah sosok mandiri dan berbaka Pertama, perempuan yang akrab dipanggil Bela Bon ini merupakan tamatan jurusan ilmu komunikasi Universitas Selamat Riyadi Bela Bonita juga sempat menekuni profesi sebagai seorang penyanyi jauh sebelum bertemu dengan sang suami Ia kerap mengunggah konten dirinya, menyanyikan berbagai cover lagu dangdut populer Ia juga sempat manen pujian usai bakatnya diketahui warganet Bela Bonita nilai menjadi sosok yang berkelas Lantaran ia sebenarnya punya bakat terpendam namun tak pernah menyombongkan bakatnya Punya bakat tapi gak keluar-keluar, diam itu emas, puji seorang warganet Selain menyanyi, Bela Bonita juga piewai sebagai seorang model sehingga menambah pujian yang ia terima Dia modeling dari SMP, udah jadi sampul cover sekolahan Jadi mayoret tuap Agustusan Folly selalu sampai dewasa masih menekuni model pengantin Di undang sana-sini, tulis seorang warganet yang mengikuti jejak kehidupan Bela Bonita Berkat punya banyak bakat, Bela Bonita punya banyak sumber kekayaan jauh sebelum menikahi dengan Denny Caknan Bela sempat meraup cuan dari bermain film, endorse hingga menjadi brand ambasador Aurel Hermansyah, di Bela Gegara lebih sukses ketimbang Bela Bonita Publik membela Aurel Hermansyah yang dikilih Salah cantik dengan Bela Bonita di Jember Faisunso Salah seorang warganet membela Aurel Setelah menikah dengan Aurel lebih banyak Dia fokus menjadi seorang kreator konten dan brand ambasador seberbagai produk ternama Aurel bisa merauh 3,5 juta hingga 7 juta dari tarif endorse produk Bahkan Aurel juga bisa mengeruk 22,4 miliar dari akun Youtube yang ia kelola bersama sang suami